Kedele maut jelit 5. Lu tua. Kemana perginya jago-jago pedang lainnya dengan perasaan tegang si pedang tanpa bayangan menjawab, aku telah menempatkan mereka di depan dan di belakang gedung ini, maksudku dengan menyebarkan mereka di setiap sudut gedung yang strategis, maka kedatangan si kedele maut akan segera ketahuan, KHO Beng segera menghela nafas panjang, A. A. I. Tindakan saudara lu dengan menyebarkan mereka di setiap sudut gedung merupakan suatu tindakan yang keliru besar, untuk menghadapi ancaman musuh yang sangat tangguh, kita wajib menghimpun segenap kekuatan yang ada untuk menghadapi secara bersama-sama tampaknya waktu itu si pedang tanpa bayangan sudah kehilangan pendirian saking gugup dan paniknya, mendengar perkataan tersebut buru-buru katanya. Bagaimana kalau kukumpulkan mereka sekarang juga dengan cepat KHO Beng menjeleng? Sekarang sudah terlambat, daripada bergerak lebih baik kita pilih gerakan menanti saja, coba kita saksikan dulu tindakan apa yang hendak dilakukan lawan, kedua orang itu pun segera berdiri penuh kewaspadaan sambil mengawasi sekeliling arena dengan pandangan tajam, mereka ingin tahu dari arah manakah si kedele maut akan munculkan diri. Namun suasana betul-betul mencekam hati, keheningan terasa mencekam sekeliling tempat itu, bukan saja tidak dijumpai jejak musuh, setitik gerakan pun tak nampak dengan sikap yang tegang KHO Beng bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan, sementara benaknya terlintas kembali dengan peristiwa yang dialami di rumah makan kuantong tin tempoh hari. Ia masih ingat, kedele maut yang dikirimkan kepada si pedang tanpa bayangan sebagai ancaman, betul-betul tak berbeda dengan kele maut yang berada dalam karung yang dibawa saudagar tersebut, Mungkinkah iblis misterius yang disebut kedele maut adalah orang itu? Sementara dia masih termenung dengan penuh perasaan kehranan, pedang tanpa bayangan yang berada di sisinya juga mulai tak tenang, wajahnya makin lama semakin tegang. Menanti saat kematian memang merupakan saat penantian yang paling menyiksa batin, sekalipun suasana di sekeliling tempat itu sangat hening sehingga tak kedengaran sedikitpun suara, namun keheningan tersebut justru menambah suasana menyeramkan yang mencekam tempat tersebut. Terutama sekali bagi pedang tanpa bayangan, dia merasa seakan-akan dari empat penjuru telah muncul cengkeraman iblis yang siap menerkam serta merenggut nyawanya. Di tengah keheningan yang mencekam seluruh jagad inilah, mendadak dari arah ruang tengah berkumandang datang suara langkah kaki manusia yang sangat lirih. KH obeng dan pedang tanpa bayangan dapat mendengar suara tersebut dengan jelas sekali, serem tak mereka berpaling dengan hati berdebar dan perasaan terperanjat. Dari kejauhan sana terlihatlah sesosok bayangan putih munculkan diri dengan langkah yang lembut, ternyata dia adalah seorang nona berusia 7-18 tahun, wajahnya halus dan bersih, rambutnya dikepang menjadi dua. Betul-betul suatu peristiwa yang mencengangkan hati. Bukankah dalam gedung tersebut selain 15 jago pedang sama sekali tiada orang lain? Mengapa dalam keadaan begini bisa muncul seorang nona yang berdandan sebagai dayang? KH obeng segera membentak nyaring, siapa kau dengan suatu gerakan yang sangat ringan, nona berbaju putih itu mendekati mereka berdua, kemudian setelah memandang sekejap ke arah KH obeng, ujarnya kepada si pedang tanpa bayangan, budah gue eh yang mendapat perintah dari nona untuk mengundang kehadiran lutai hiap ke halaman belakang, sementara KH obeng masih tertegun, pedang tanpa bayangan telah membentak keras, siapakah nona yang kau maksudkan? Dari mana bisa muncul di sini dengan cepat paras muka nona berbaju putih itu berubah menjadi dingin bagaikan es? Kembali ujarnya, seharusnya lutai hiap memahami persoalan ini dengan sejelas-jelasnya, buat apa mesti banyak bicara lagi? Nona kami paling segan untuk membuang waktu, katakan saja lutai hiap, kau bersedia ke belakang atau tidak satu ingatan cepat melintas dalam benak KH obeng, kepada si pedang tanpa bayangan segera serunya, Jangan-jangan dia adalah, sebelum perkataan itu selesai diutarakan, si pedang tanpa bayangan sudah menyadari pula akan sesuatu, dia berseru tertahan dan segera tanyakan kepada nona berbaju putih itu sambil menjura, Jangan-jangan si ancu telah tiba lutai hiap kalau toh sudah tahu, mengapa tidak segera mengikuti budak untuk masuk ke dalam selesai berkata dia lantas membalikan badan dan beranjak pergi dari situ. Pedang tanpa bayangan cukup tahu bahwa gerak gerik si ancu memang selalu diliputi rahasia, lagi pula bila bukan dia yang datang, Apa sebab jago pedang berbaju kuning yang ditempatkannya di gedung belakang sama sekali tidak menyiarkan tanda bahaya? Merasa si Dewi itu ternyata belum melupakan dirinya bahkan telah hadir sendiri saat terakhir, semua perasaan kesal dan dendam di senjata dikini tersapu lenyap semua, dengan semangat berkobar dan sedikit pun tak sangsi, ia segera mengikuti di belakangnya. Otomatis K.H.O. Beng mengikuti pula di belakangnya, dia memang ingin melihat manusia macam apakah si ancu tersebut? Siapa tahu baru saja kakinya maju selangkah, B.E.H. yang telah menghentikan langkahnya sambil membalikan badan kepada pemuda tersebut tegunnya, harap Anda menghentikan langkah di situ kenapa tanya K.H.O. Beng tertegun. Nona kami tidak memberi perintah untuk mengajak serta dirimu, karenanya budak pun tak ingin mengajak serta dirimu. K.H.O. Beng segera berkerut kening, hatinya sangat kelusar sehingga tanpa terasa mendengus dingin. Baru saja dia hendak mengucapkan sesuatu, si pedang tanpa bayangan yang cukup mengetahui tabiat inen si ancu, segera berpaling dan katanya pula seraya menjurah, perkataan Nona ini memang benar, harap si Yau Hiap Sudi memberi muka kepadaku dengan menanti sejenak di ruang depan, sebentar saja aku tentu akan balik lagi, oleh karena tuan rumah telah berkata begitu, yang menjadi tamu pun tak dapat berkata apa-apa lagi, betul K.H.O. Beng merasa tidak puas, tapi dia pun cuma bisa kembali ke ruang tengah dan menyaksikan si pedang tanpa bayangan berangkat ke halaman belakang mengikuti di belakang B.E. Hyang. Kini K.H.O. Beng berada dalam ruang tengah seorang diri, terasa olehnya bukan saja si iblis kedeleh maut saja yang amat misterius gerak-geriknya, bahkan pedang tanpa bayangan dan in-in si ancu pun dirasakan sangat misterius dan sukar dirabah jalan pikirannya. Mengapa sih pedang tanpa bayangan menaruh rasa takut, ngeri dan menurut perintah perempuan tersebut? Sudah pasti hubungan mereka tidak sesederhana apa yang pernah diterangkan kepadanya dengan pikiran segala pertanyaan yang penuh tanda tanya, K.H.O. Beng berdiri termangu-mangu dengan mulut membungkam, tapi pedang tanpa bayangan yang sudah sekian lama masuk ke halaman belakang belum juga ada kabar beritanya. Menanti adalah pekerjaan yang paling membosankan, apalagi dalam situasi yang amat kritis seperti saat ini, rasa gelisah dan cemas timbul dalam hatinya betul-betul tak terlukiskan dengan kata-kata. Lama-kelamaan K.H.O. Beng mulai tak sabar, apalagi ketidakmunculan si kedele maut hingga kini membuatnya makin keheranan, akhirnya tak bisa ditahan lagi, ia mulai beranjak meninggalkan ruangan dan lari ke halaman belakang. Pada saat itulah, di tengah kegelapan malam, terdengar jeritan ngeri yang memilukan hati berkumandang datang dari gedung sebelah belakang. Bukan begitu saja, dari suara jeritan tersebut K.H.O. Beng segera mengenali sebagai jeritan si pedang tanpa bayangan. K.H.O. Beng jadi tertegun, ia sadar keadaan tidak beres, dalam terkejutnya dengan cepat hawa murninya dihimpun, lalu seperti seekor burung Raja Wali, tubuhnya melambung di tengah udara dan melesat ke depan dengan kecepatan tinggi. Siapa tahu baru saja ia tiba di atas atap rumah, tiga titik cahaya putih telah melintas datang dari hadapannya dengan kecepatan bagaikan sambaran petir. Berhubung kedua belah pihak sama bergerak dengan kecepatan tinggi, sehingga nyaris mereka saling bertumbukan. Jeritan kaget segera bergema memecahkan keheningan, bagaikan hembusan angin lembut. Ketiga sosok bayangan manusia itu segera melayang turun ke atas tanah. Ternyata mereka adalah tiga orang nona cantik. Sementara itu K.H.O. Beng telah berjumpalitan pula di tengah udara serta melompat mudur sejauh tiga dipa lebih, begitu berdiri tegak segera ia meloloskan pedannya dan berdiri dengan macu bersinar tajam dengan cepat ia melihat bahwa lebih kurang enam depa di hadapannya telah berdiri tiga orang nona muda. Kedua orang nona yang berada di kiri kanan berusia 17 tahunan serta memakai baju putih, seorang di antaranya tak lain adalah B.E. Hyang yang telah munculkan diri dan mengajak pedang tanpa bayangan masuk ke halaman belakang. Sedangkan nona yang berada di tengah berusia lebih tua 2-3 tahun, ia mengenakan baju yang berwarna keperak-perakan, sekuntum bunga putih menghias sanggunya yang tinggi, sementara di tangannya memegang payung bulat berwarna perak, bentuk maupun potongan badannya mirip dengan bida dari yang baru turun dari kahyangan. Setelah melihat jelas keadaan tersebut, K.H.O. Beng semakin terkejut bercampur kehranan, pertama ia segera yakin kalau pihak lawan bukan In Isyancu yang dimaksud pedang tanpa bayangan, sebab pedang tanpa bayangan pernah berkata, In Isyancu telah berusia 30-an tahun, sebaliknya nona berpayung bulat warna keperak-perakan ini baru berusia 20 tahunan, berwajah cantik namun sinar matanya tajam menggidikan hati. Kedua secara lamat-lamat dia pun telah merasa bahwa si pedang tanpa bayangan bisa jadi telah dibunuh oleh dayang yang bernama Buyeh yang tersebut. Karenanya begitu ingatan tersebut melintas di benaknya, dengan suara menggeledek ia segera membentak keras, siapa kau dengan wajah sedingin salju nona berpakaian perak itu berpaling ke arah Buyeh yang, kemudian tanyanya, apakah K.H.O. Beng yang dikatakan Tua Bangka Silu tadi adalah orang ini Buyeh yang segera manggut-manggut. Nona berpayung perak itu segera berpaling ke arah K.H.O. Beng, lalu ucapnya dengan suara dingin, lebih baik kau jangan bertanya macam-macam, memandangkah sebagai orang di luar garis, lagi pula nona telah menyanggupi permintaan Tua Bangka Lu untuk mengampuni selembar jiwamu, lebih baik manfaatkanlah kesempatan ini untuk pergi dari sini, mumpung aku belum berubah pikiran, dengan kening berkerut K.H.O. Beng segera tertawa nyaring, selamanya aku percaya bahwa perkembangan suatu masalah merupakan akibat dari perbuatan manusia, sedang nasib seseorang ditentukan takdir, oleh sebab itu mati hidupku bukan kau yang menentukan, tapi jika kalian bertiga ingin berlalu dari sini, beberapa buah pertanyaanku harus kalian jawab dulu. Kalau aku bersikeras menolak untuk menyebutkan identitasku jengek nona berpakaian perak itu ketus. Kalau begitu bertanyalah dulu kepada pedangku ini, apakah dia bersedia memberi jalan lewat untuk kalian bertiga, tiba-tiba buah eh yang menyelah sambil mengumpat dengan penuh marah, bocah muda, kau benar-benar tekebur, memangnya kau sudah bosan hidup di dunia ini? Nona, budak rasa kalau kita tidak memberi sedikit kelihayan kepadanya, dia masih belum mau tahu tingginya langit dan tebalnya bumi, nona berpayung perak itu segera mengulapkan tangannya, kemudian tanya lagi dingin, Tunggu sebentar, KHO Beng kau berasal dari perguruan mana aku tak punya perguruan, KHO Beng, aku dengar kau bermaksud akan menggabungkan diri dengan komplotannya tua bangka selu ini siapa bilang berkomplot. Aku hanya merasa tak puas dengan kera kerja kaum iblis sehingga berniat membantunya, HMM, nona berpayung perak itu tertawa dingin ida betul perkataanmu itu, tapi apa pula yang dapat kau lakukan dengan perasaan tergetar keras KHO Beng segera membentak, aku memang ingin bertanya kepadamu, dimanakah lu tai hiap sekarang bila ingin mencari si pedang tanpa bayangan, terpaksa kau harus pergi ke akhirat untuk menemaninya, KHO Beng tertegun, tapi dengan cepat hatinya tergetar keras, serunya kemudian tertahan, oh oh oh, rupanya kau adalah si kedele maut perasaan hatinya sekarang di samping keheranan, dia pun merasa peristiwa ini sama sekali di luar dugaannya. Selama in dia selalu mengira manusia yang bernama kedele maut adalah lelaki berpotongan saudagar yang membawa kantung berisi kedele dan biasanya pembunuh semacam ini pasti seorang lelaki. Siapa tahu apa yang dijumpai sekarang ternyata sama sekali bertolak belakang, ternyata kedele maut yang ditakuti sekian banyak jago tak lain adalah seorang perempuan, lagi pula seorang nona berusia 20 tahunan yang berparas cantik dengan usia semuda itu, ternyata dia mampu membunuh ratusan orang jago lihai, apabila kabar ini sampai tersiar keluar, bukan saja seluruh dunia persilatan akan jadi gempar, bahkan orang lain pun belum tentu mau percaya. Sementara KHO Beng masih mengawasi nona itu dengan wajah tertegun, paras muka nona berpayum perak itu telah berubah makin dingin dan menyeramkan. Tiba-tiba ia berkata, tak aneh bila kau tercengang dan keheranan, dalam kenyataan memang tak seorang manusia pun di dunia ini yang bisa hidup terus setelah bertemu denganku, kau adalah satu-satunya pengecualian, tapi kalau melihat keadaanmu sekarang tampaknya aku pun tak bisa melepaskan dirimu dengan begitu saja, KHO Beng sega tersadar kembali dari lamunannya, dia menjadi sangat gelesar dan geran setelah mendengar penjelasan tersebut. Ia sedih karena gagal melindungi keselamatan jiwasi pedang tanpa bayangan, dia membenci lawannya karena telah membunuh pedang tanpa bayangan sehingga ia kehilangan sasaran yang utama dalam usahanya menyelidiki soal kitab pusaka milik Builo Jim yang tertipu. Kerenanya setelah tertawa panjang dengan penuh kegusaran, ia segera membentak nyaring, baik, bagaimanapun juga kalau bukan aku yang berhasil melenyapkan iblis dari muka bumi malam ini, akulah yang akan tewas di ujung tanganmu. Rasanya tiada masalah serius lain yang bisa dibicarakan lagi, mari kalian ingin maju satu persatu ataukah akan maju segera bersama-sama? Manona berpayung perak itu segera tertawa dingin, Hi, 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 kau masih belum berhak untuk bertaruh melawanku. Sin Hong, Bweehi yang kalian segera bekuk bajingan cilik ini kedua orang dayang baju putih itu segera menghiakan dan serentak maju ke depan. Khaobeng tak dapat menahan diri lagi, dia segera membentak marah, tubuhnya menerjang ke muka dengan kecepatan tinggi. Pedangnya dengan memancarkan cahaya biang lala berwarna merah yang kemudian membentuk berpuluh-puluh bintang perak, segera menyerang tubuh gadis berpayung perak itu dengan jurus bunga terbang memenuhi jambangan. Jurus pedang yang dipergunakan ini tidak lain merupakan salah satu jurus pedang Louis Wijit Tiam Hoat yang telah diwariskan Bui Lojin kepadanya dalam tujuh hari berselang. Selain itu, tokoh sakti tersebut telah menghadiahkan pula sepuluh dari tenaga dalamnya kepada pemuda itu dengan ilmu pun Goan Kuanteng, hal ini menyebabkan dia memiliki tenaga serangan yang benar-benar amat tangguh. Bagi seorang ahli silat, dalam sekilas pandang saja dapat mengetahui apakah musuhnya berilmu atau tidak. Begitu KHO Beng melancarkan serangannya, berkilat sinar aleh dari balik matu nona berpayung perak tersebut, tanpa sengaja ia berseru tertahan. Hampir pada saat yang bersamaan, kedua orang dayang itu telah mendesak ke depan. Terlihatlah dua buah cahaya putih yang, Missing Peco 24-31, Siahang dan Bui Eh yang melanjutkan serangannya, kemudian sambil mengawasi KHO Beng lekat-lekat, serunya dengan suara dingin, tampaknya kau seperti tak takut menghadapi kematian KHO Beng tertawa terbahak-bahak. Ha, 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 manusia manakah yang tak takut mati, tapi KHO Beng adalah seorang lelaki yang tak sudi tunduk kepada siapapun juga, kalau toh sudah ku ketahui takut mati tak ada gunanya, toh lebih baik mencaci maki dirimu sepuasnya lebih dulu sebelum mampus, paling tidak semua rasa mangka dan mendongkol ku dapat terlampiaskan, nona berpayum parah itu segera melotot besar penuh amarah, serunya dingin, terhadap orang yang tidak takut mati. Aku mempunyai KHO yang paling bagus, apakah kau ingin merasakannya tidak menjadi masalah, aku memang ingin tahu sampai dimanakah kehebatan dari KHO yang kau miliki itu, saksikan saja apakah aku sanggup untuk menahan diri atau tidak. Terus terang saja ku katakan, bila aku sampai mengerang kesakitan mulai hari ini namaku akan kubuat secara perbalik, bersemangat satu jengek nona berpayum parah itu sambil tertawa dingin. Sementara berbicara, mendadak jari tangannya berkelebat dan segulung desingan angin tajam pun meluncur ke depan dengan kecepatan tinggi. Dalam hati kecilnya diangdiam KHO Beng menghela nafas, dia sadar sejarah hidupnya sudah hampir berakhir, bahkan dia harus mati secara tak jelas dan menahan rasa penasaran. Siapa tahu begitu desingan angin tajam itu menyentuh tubuhnya, ia segera merasakan peredaran darahnya menjadi lancar kembali, dalam tertegungnya dengan cepat dia melompat bangun dan mundur sejauh satu kaki lebih dari posisinya. Terdengar nona berpayum parah itu berkata lagi dengan suara sedingin salju, memandangkah sebagai lelaki sejati, nona tak ingin menyusahkan dirimu, ketahuilah meski korban yang tewas oleh kedele pencabut nyawaku berjumlah sangat banyak, namun mereka semua adalah manusia-manusia yang pantas untuk digunuh, mengapa kau tidak membunuhku sekarang tanya KHO Beng dengan wajah tertegun. Nona berpayum parah itu mendengus dingin, karena kau belum berhak untuk dibunuh, tapi nona peringatkan kepadamu, jika kau berani mencampuri urusanku lagi serta membocorkan rahasia identitasku kepada orang lain, HMMM, HMMM, bila kita bersua lagi untuk kedua kalinya, saat itulah merupakan saat ajarmu seusai berkata dia segera mengulapkan tangannya kepada kedua orang dayangnya seraya berseru, mari kita pergi dengan suatu gerakan yang amat cepat. Dia melesat ke tengah udara dan meluncur pergi dari situ, dalam waktu singkat ketiga sosok bayangan manusia itu telah berada sejauh 10 kaki lebih dan lenyap di balik kegelapan malam. Dalam malu dan mendendamnya, KHO Beng menggertak giginya kencang-kencang menahan emosi, teriaknya lantang, Hei iblis perempuan! KHO Beng tak takut dengan ancamanmu, cepat atau lambat aku pasti akan menuntut balas sakit hati yang kuterima hari ini, HMMM, HMMM, kalau Kho sanggup berusia panjang, silahkan saja untuk mencariku, jawaban yang dingin kaku dan bernada lembut ini bergema di tengah kegelapan malam, tapi bayangan manusianya sudah lenyap tak berbekas dengan termangu-mangu, KHO Beng berdiri membungkam di tempat. Ia sadar dalam keadaan bertangan kosong, sekalipun dilakukan pengejaran pun tak ada gunanya, apalagi dia baru terjun ke dalam dunia persilatan untuk pertama kalinya setelah belajar silat, kekalahan yang diderita membuatnya mas gula dan amat sedih dengan perasaan gemas. Dia melompat naik ke atap rumah, memungut kembali pedangnya yang terlepas dari genggamannya, kemudian melakukan penggeledahan ke dalam halaman belakang. Gedung tempat kediaman si pedang tanpa bayangan memang sangat luas, KHO Beng hanya memeriksa sampai ke halaman lapis keempat setelah berhasil menemukan jenazah dari si pedang tanpa bayangan yang roboh terkapar di beranda sebelah kanan. Darah segar nampak bercucuran keluar dari matanya, seakan-akan sedang melelahkan air matu darah, sementara dua biji kedele berwarna hitam telah menembusi kelopak matanya, persis seperti biji matu yang telah memudar cahayanya. Sampai di sini, dia belum juga menemukan kelima belas orang jago pedang berbaju kuning lainnya. Kali ini merupakan saat pertama kali dia melihat jago persilatan tewas secara mengerikan oleh kedele maut, hawa amarah yang membara dalam dadanya segera meledak dan tak dapat terbendung lagi. Dalam sekejap itulah rasa bencinya terhadap kekejian si kedele maut telah merasuk ke tulang samsam. Terutama sekali kematian dair si pedang tanpa bayangan berarti memutuskan titik terang menuju ditemukannya kembali kitab pusaka, rasa jengkel KHO Beng semakin menjadi-jadi dengan penuh rasa iba KHO Beng mengubur jenazah si pedang tanpa bayangan, dia telah memutuskan untuk secepatnya berangkat ke cuwiwisan, dia berharap bisa mengetahui asal-usulnya secepat mungkin, ia ingin tahu apakah dia benar-benar adalah keturunan dari KHO Beng siya, ketua perkampungan Hui Incheng. Di samping itu, dia pun telah memutuskan untuk mengungkapkan wajah asli dari si kedele maut kepada umat persilatan melalui mulut orang-orang Sen Goan Bun, agar seluruh umat persilatan tahu dan mereka mempunyai sasaran yang jelas tentang iblis yang harus diburu. Ia sadar hal tersebut bukan saja akan memberikan manfaat yang besar bagi usaha menangkap iblis, juga hal ini pun merupakan suatu tantangan yang jelas terhadap si kedele maut. Di tengah keheningan malam yang mencekam, buru-buru KHO Beng berangkat meninggalkan kota Teng Xia menuju ke perguruan Sen Goan Bun. Sepanjang perjalanan dia membayangkan terus, betapa gembiranya ketua Sen Goan Bun setelah memperoleh kabar tersebut. Sudah hampir setahun lamanya tujuh partai besar dan para gembong iblis dari kaum sesat berusaha menyelidiki jejak si kedele maut, namun usaha mereka selama ini tak pernah mendatangkan hasil, bahkan tak ada yang tahu siapa gerangan orang itu. Andai kata pihak Sen Goan Bun mengumumkan soal bentuk asli dari si kedele maut itu, miscaya seluruh dunia persilatan akan merasa kagum dan terkejut pada mereka. Pemuda itu beranggapan bahwa inilah kesempatan baik baginya untuk membalas budi kebaikan dari Sen Goan Bun yang telah memelihara selama 18 tahun dan merupakan semacam pembalasan pula kepada ketua Sen Goan Bun yang telah mengusirnya. Dalam situasi dan perasaan inilah KHO Beng mencapai Bukit Cuiwisan dalam 10 hari. Waktu itu musim gugur telah lewat, pepohonan yang semula gugur kini sudah mulai tumbuh pucuk baru, melihat kesegaran alam yang mulai nampak, tanpa terasa pemuda itu pun merasakan semangatnya berkobar kembali. Tiba di punggung bukit gedung perguruan Sen Goan Bun telah muncul di depan mata, perpisahan selama setengah tahun, ternyata perkampungan Cuiwisan Cheng masih utuh seperti sedia kala. Waktu itu sudah menjelang senja, pintu perkampungan tertutup rapat, KHO Beng segera mendekati pintu gerbang, membenahi pakaiannya yang kusut kemudian mengetuk pintu. To'ok, to'ok baru dua kali ketukan, pintu gerbang telah terbuka lebar, yang membukakan pintu adalah seorang pemuda berusia 20 tahunan. Dalam sekilas pandangan saja KHO Beng telah mengenali orang ini sebagai murid ke-14 dari ketua Sen Goan Bun yang bernama Lubun Hoan. Cepat-cepat dia menjura seraya menegur, Saudara Lu, selamat bersua kembali mengetahui yang datang adalah KHO Beng, dengan wajah tercengang Lubun Hoan segera menegur, Saudara Kahau. Kenapa kau balik kembali KHO Beng tersenyum? Aku ingin bertemu dengan suhu bungkuk di samping itu, belum selesai perkataan itu diutarakan, paras muka Lubun Hoan telah berubah hebat, bisiknya pelan, Saudara KHO, mengingat hubungan kita dulu, kuancurkan kepadamu tinggalkan saja tempat ini secepatnya, tak usah pulang lagi untuk mencari penyakit, selesai berkata, cepat-cepat dia menutup pintu gerbang kembali tanpa menggubris kehadiran KHO Beng lagi. KHO Beng menjadi tertegun, dia tak mengira akan memperoleh perlakuan demikian, padahal dia cuma ingin ketemu dengan Chiang Gun Kim saja. Dalam marahnya tanpa berpikir panjang lagi, ia segera menggedor lagi keras-keras. Kali ini dia menggedor dengan sekuat tenaga sehingga suaranya menggetar sampai ke dalam. Tak selang berapa saat kemudian pintu gerbang dibuka kembali, yang muncul kali ini ternyata adalah ketua Seng Goan Bun, Santian Hang sendiri. Hawa amarah tampak menyelimuti seluruh wajahnya, sambil menatap wajah KHO Beng lekat-lekat, dia mementak, Hei, mau apa kau datang kemari sambil menahan hawa amarahnya, KHO Beng menjura dalam-dalam, setelah itu ujarnya, Bu Ampue khusus datang untuk menemui Chiang Bun Jin sekalian menyampaikan salam. Pepatah kuno bilang, jangan memukul orang berwajah senyum. Meskipun ketua dari Seng Goan Bun ini memperlihatkan sikap yang gusar dan keras, namun setelah melihat sikap menghormat KHO Beng, tak urung dia menjadi riku sendiri. Karenanya sambil mengulapkan tangan dia berkata, tak usah banyak adat, ada urusan apa kau datang kemari? Sambil manggut-manggut pemuda itu berkata, Bu Ampue khusus datang kemari untuk memberi kabar kepada Chiang Pue tentang masalah kedele maut. Paras muka ketua Seng Goan Bun ini kelihatan berubah hebat, serunya cepat, lanjutkan perkataanmu. Jangan di sini. Tukas KHO Beng sambil menggeleng, berhubung masalah ini menyangkut keadaan yang luar biasa, dapatkah Chiang Pue mengajak Bu Ampue untuk bicara di dalam saja? Ketua Seng Goan Bun kelihatan termenung sebentar, nampaknya dia tertarik dengan persoalan ini, akhirnya sambil miringkan badannya, dia berkata, silahkan masuk. Sambil tersenyum KHO Beng segera melangkah masuk ke dalam, sementara dalam hati kecilnya berpikir, ternyata perhitunganku tidak meleset, coba kalau tidak memakai alasan tersebut, belum tentu aku bisa memasuki pintu gerbang ini serta bertemu dengan Tio Bungku. Setibanya di ruang tengah, ketua Seng Goan Bun baru menegur, KHO Beng, sebenarnya kabar apa yang hendakkan sampaikan. Dengan wajah serius KHO Beng segera berkata, Bu Ampue telah bertemu dengan Kedele Maut ketika berada di kota Tongsia, ternyata gembong iblis tersebut adalah seorang nona berusia 20 tahunan yang didampingi dua orang dayangnya, seorang bernama Sin Hang yang lain bernama Bu E. Hyang. Ketua Seng Goan Bun ini nampak semakin kaget bercampur tercengang, serunya, Kedele Maut adalah seorang nona muda? Tahukah kau identitas serta asal usulnya? KHO Beng menggeleng, secara ringkas dia menceritakan apa yang dialaminya, kemudian menambahkan, jurus serangan yang dipergunakan gombong iblis wanita itu dangat aneh, senjata yang digunakan juga luar biasa, bentuknya tak berbeda dengan sebuah payung yang bulat berwarna perak, sedang senjata yang digunakan dayangnya berbentuk dua buah ikat pinggang, mungkin Ciam Pu E bisa menemukan sedikit titik terang dari benda-benda yang mereka andalkan itu. Dengan kening berkerut, Ketua Seng Goan Bun termenung sambil berpikir senak, mendadak dengan wajah berubah hebat. Ia menjerit kaget, sungguh aneh, rasanya payung perak itu mirip sekali dengan payung Tian Lisan milik Gim San Sian Chu, Dewi Payung Perak, sedang ikat pinggang yang kau maksud adalah tali pengikat dewa, jangan-jangan kedele maut adalah murid Dewi Payung Perak. Dengan perasaan terkejut KHO Beng turut berpikir, Tio Bung Kuk pernah menerangkan, Dewi Payung Perak menempati kedudukan satu di antara tiga manusia aneh, tapi masa dia mempunyai murid seperti ini, sementara dia masih tercengang, Ketua Seng Goan Bun telah berkata lebih jauh dengan suara dingin, penemuan yang berhasil kau peroleh ini benar-benar luar biasa, baiklah partai kami akan mewakilimu untuk menyampaikan berita tersebut kepada seluruh partai lain agar kau memperoleh penghargaan pula dari semua orang, buru-buru KHO Beng menyela, Bu Ampue sama sekali tidak berniat mencari nama dengan berita tersebut, di samping itu Bu Ampue pun tidak mempunyai ambisi apa-apa. Oleh sebab itu bila Ciam Pue menyampaikan kabar tadi kepada umat persilatan, jangan sekali-kali singgung nama Bu Ampue, lalu mengapa kau beritahukan soal ini kepada ku tanya Ketua Seng Goan Bun dengan wajah tertegun. Bu Ampue tak lain hanya bermaksud membalas budi kebaikan Ciam Pue yang telah memeliharaku selama 18 tahun, untuk beberapa saat lamanya Ketua Seng Goan Bun tertegun, tapi segera ujarnya dengan suara dingin, apa yang kau sampaikan kepada ku pasti akan kukabarkan kepada segenap umat persilatan, tapi iktikat baikmu itu biarku terima dalam hati saja, aku tak ingin merebut jasamu, nah sekarang kau boleh turun gunung, biarku hantar kau sampai di kaki bukit sana, tidak, Bu Ampue masih ada satu persoalan lagi, buru-buru KHO Beng berseru. Persoalan apa Bu Ampue ingin bersuah dengan Tio Suhu yang bertugas di dapur, sayang kedatanganmu terlambat selangkah, ujar Ketua Seng Goa Bun dingin. Apakah Tio Suhu telah pergi tanya KHO Beng tertegun? Tidak, Tio Bung Kuk telah berpulang ke alam baka bulan berselang, jawaban itu seperti guntur yang membelah bumi di siang hari bolong, hampir saja membuat pemuda itu jatuh pingsan. Tio Bung Kuk telah mati. Baru berpisah setengah tahun ternyata telah terjadi perubahan yang begitu besar dan hebat, hampir saja KHO Beng tak sanggup menahan pukulan batin itu, dia terkejut bercampur sedih dengan termangu-mangu diawasinya Ketua Seng Goa Bun itu tanpa berkedip, dia tak tahu apakah ucapan tersebut benar-benar telah terjadi, ataukah Ketua Seng Goa Bun itu mempunyai maksud serta tujuan lain. Namun paras muka Ketua Seng Goa Bun ini dingin kaku sama sekali tak berperasaan. Dari sikap tersebut KHO Beng segera mengerti, walaupun dia datang dengan maksud membalas budi serta mengutarakan seluruh isi hatinya secara tulus, namun sikap mana bukan saja tidak membuat Ketua tersebut terharu bahkan kehadirannya jelas tidak pernah disambut. Dalam sekejap metu itu pula pelbagai peristiwa lama melintas kembali dalam benaknya, pelbagai kecurigaan pun satu demi satu muncul kembali. KHO Beng mulai membayangkan kembali kehidupan Tio Bungkuk selama belasan tahun terakhir ini yang selalu sehat dan tak pernah sakit, mengapa dia bisa mati secara tiba-tiba? Apakah dia telah menemui suatu musibah yang tak terduga? Kalau kematiannya benar-benar tertimpa musibah, apakah hal ini ada sangkut pautnya dengan teka-teki sekitar asal-usulnya? Makin berpikir KHO Beng merasa makin curiga, sehingga tak tahan lagi ia bertanya, Dapatkah Ciam Pue jelaskan sebab-sebab kematian dari suhu Bungkuk dia mati karena terserang penyakit gawat? Jawab Ketua Seng Goan Bun dengan suara dingin dan hambar. Aku tidak percaya satu seru KHO Beng tanpa sadar. Ciam Bun Jin dari Seng Goan Bun itu segera mendengus, katanya lagi dengan suara dalam, mau percaya atau tidak terserah kepadamu, yang jelas antara diriku dengan si Bungkuk mempunyai tali persahabatan selama 20 tahun lebih, masa aku bakal membunuhnya secara licik. Pertanyaan yang diungkapkan ini segera membuat KHO Beng menjadi tertegun dan seketika membungkam ribuan bahasa, oleh karena apa yang ingin diutarakan sudah didahului lawan. Maka walaupun di hati kecilnya dia menaruh curiga, namun tak berani diungkapkan sebab tanpa bukti yang jelas tak mungkin baginya untuk menuduh orang secara sembarangan. Dalam keadaan begini dia pun sadar, bila Ketua Seng Goan Bun ini ditegur secara langsung, maka bukan saja tak akan mendatangkan hasil apa-apa malah sebaliknya justru akan menimbulkan bentrokan secara langsung. Oleh sebab itu berganti nada pembicaraan, dia berkata, maafkan kehilapan Bu Ampue yang telah berbicara tanpa sadar, maklumlah pikiran dan perasaan Bu Ampue saat ini amat kalut, tapi, bolehkah Ciam Pue menunjukkan di manakah jenazah Tio Suhu dimakamkan, agar Bu Ampue pun dapat berziarah di depan pusarannya sebagai rasa duka citaku kepadanya dengan suara hambar, Ketua Seng Goan Bun berkata, HMM, coba kalau aku tidak memahami perasaan hatimu sekarang, masa akan kubiarkan kau bertindak seenaknya seperti ini? Pulsara si bungkuk berada di balik hutasyong di tebing bukit sana, pergilah seorang diri, tapi aku perlu memperingatkan kepadamu, selanjutnya lebih baik tak usah berkunjung lagi ke bukit Cuiwisan ini ketimbang mendatangkan rasa muak dan sebal bagiku sambil berusaha keras mengendalikan kobaran hawa amarah di dalam dadanya, cepat-cepat KHO Beng membalikan badan dan mengundurkan diri dari pintu gebang, pikirnya dalam hati, HMM, coba kalau aku tidak teringat dengan budi pemeliharaan selama 18 tahun, hari ini juga aku KHO Beng akan membuat kau benar-benar muak dan sebal, bela aam terdengar pintu gerbang dibanting keras-keras sehingga tertutup kembali rapat-rapat. Untuk beberapa waktu lamanya KHO Beng cuma bisa berdiri termangu-mangu di depan pintu sambil mengawasi papan nama Sam Goan Boon yang terpancang di depan pintu itu tanpa berkedip, rasa jengkel, marah, sedih dan benci terus bercampur aduk menjadi satu, sampai-sampai dia sendiri pun tak bisa membedakan bagaimanakah perasaan hatinya waktu itu. Dalam perasaan yang serba kalut dan kacau tak keruan itulah, dia mengitari dinding pekarangan menuju ke belakang perkampungan. Di balik perkampungan, terdapat sebuah hutan siung yang rindang serta sinar senja yang semakin redup menciptakan suasana suram di sekitar situ. Sepanjang perjalanan menelusuri hutan, KHO Beng menyaksikan pemandangan alam di sana masih seperti semula, padahal apa yang telah dialaminya kini telah berbeda 180 derajat. Setelah menembusi hutan, terlihatlah sebuah kuburan batu berdiri tegak di depan mata, batu nisan yang berdiri di depan pusara tersebut terteralah beberapa huruf besar yang berbunyi demikian, disinilah diuntasakti berpunggung baja Tiociolan Bermayam, teringat kembali pergaulannya selama 18 tahun terakhir serta budi kebaikan yang telah mewariskan ilmu silat kepadanya, KHO Beng tak dapat menahan asa sedihnya lagi, ia segera berlutut di depan pusara dan menangis terseduh-seduh. Isak tangis yang memedihkan hati bergema di seluruh angkasa, menambah seramnya suasana di situ, sampai lama sekali KHO Beng menangis, setelah semua rasa kesal dan sedih nih terlampiaskan keluar, pelan-pelan kesarannya baru pulih kembali seperti sedia kalah, sekarang dia mulai berpikir bagaimana caranya untuk bertindak menyelidiki sebab-sebab kematian dari Tio Bungku. Dalam keadaan inilah, mendadak telinganya menangkap suatu suara yang aneh sekali. KHO Beng sekarang sudah bukan KHO Beng yang dulu, begitu suara aneh tersebut terdengar olehnya, dia segera mengerti kalau ada orang sedang mengintip dan mengawasi gerak-geriknya. Waktu itu langit sudah gelap, namun sinar rembulan belum muncul, dalam keadaan terkejut bercampur curiga, KHO Beng segera meningkatkan kewaspadaannya untuk menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Setelah menyok air matu yang bercucuran di pipinya, dia membalikan badan lalu mengangkat kepala seraya membentak, Hei, sobat dari mana yang sedang mengawasi diriku? Jika kau tidak segera munculkan diri, jangan salahkan KHO Beng menaruh kesalahpahaman kepadamu benar juga, Begitu perkataan tersebut selesai diutarakan, sesosok bayangan manusia segera melayang turun dari atas pohon dengan kecepatan tinggi, setelah tiba di depan mata pemuda itu segera mengenalinya sebagai anggota Seng Goan Bun, Nyoo Chuli dengan perasaan tertegun KHO Beng segera menegur, Oh-oh-oh-oh, rupanya Nyoo To'ako, sambil tersenyum Nyoo Chuli segera menjurah, serunya berkata, Saudara KHO, baru setengah tahun tak bersuah, sungguh tak disangka ketajaman pendengaranmu sudah begitu luar biasa, nampaknya tenaga dalam yang kau miliki telah memperoleh kemajuan yang amat pesat, Nyoo To'ako terlalu memuji, cepat, cepat KHO Beng balas memberi hormat, Kini hari sudah gelap, ada urusan apa Nyoo To'ako bersembunyi di atas pohon merah jengah selembar wajah Nyoo Chuli, dia menghela napas panjang, A-a-a-a-ai, sesungguhnya aku hanya melaksanakan perintah Chiang Bun Suhu untuk melihat, apakah kau sudah pergi atau belum, mendengar keterangan tersebut, KHO Beng segera mengerutkan dahinya rapat-rapat, kemudian tertawa dingin, Oh-oh-oh, rupanya saudara Nyoo O'o sedang melakukannya, melaksanakan perintah untuk mengawasiku secara diam-diam, Saudara KHO, kau jangan kelewat menaruh salah paham terhadap Chiang Bun Suhu, buru-burunya O'o Chuli berseru, sejak kepergianmu Suhu tak pernah teringat akan dirimu, sambil tertawa dingin kembali KHO Beng menukas, Saudara Nyoo, apa gunanya kau membelai Suhu? Dari dulu hingga sekarang bukti dan kenyataan telah terpapar di depan mata, apa gunanya kau berusaha membelai serta menutupinya aku berani bersumpah di hadapan Tian, semua perkataanku ku ucapkan dengan kata yang sejujur-jujurnya, seru Nyoo O'o Chuli dengan wajah amat serius. Kalau toh Saudara Nyoo bersikap begitu jujur kepada Siaw Teh, bersediakah kau untuk menjelaskan juga sebab kematian dari Suhu Bungkuk Jenge KHO Beng dingin? Sekali lagi Nyoo O'o Chuli menghela nafas panjang, kisah kematian Tio Bungkuk karena sakit tidak begitu ku pahami secara jelas, tapi aku dapat memberitahukan kepadamu, lebih setengah bulan berselang, Bok Sianti yang lo ketua tatmuan dari Siaw Lim si telah datang menyambangi Suhu, bahkan telah terjadi keributan dan taradia dengan Tio Bungkuk, tergerak hati KHO Beng setelah mendengar keterangan itu, buru-buru ia bertanya, karena persoalan apakah sehingga terjadi keributan di antara mereka waktu itu, kecuali Suhu, Bok Siantang lo dan si Bungkuk sendiri, dalam kamar Tio Bungkuk tiada orang keempat, lagi pula pintu jendela tertutup rapat, maka dari itu selain kadangkala terdengar suara bentakan marah dari si Bungkuk. Persoalan lain tak pernah diketahui orang luar, berapa lamakah selisih waktu antara kejadian tersebut dengan saat kematian Tio Bungkuk tanya KHO Beng sesudah berpikir sejenak. Sejak sore itu Tio Bungkuk pantang makan minum, setiap orang dilarang memasuki kamarnya, kemudian setelah Suhu melakukan pemeriksaan sendiri, barulah diumumkan bahwa Tio Bungkuk telah sakit keras dan melarang siapapun datang mengganggunya. Pada keesokan harinya tahu-tahu Suhu memerintahkan orang untuk menyiapkan peti mati. ARAAAI, sungguh tak disangka Tio Bungkuk telah dikebumukan pagi hari ketika itu juga, menurut Suhu Tio Bungkuk menghembuskan napas terakhir di tengah malam dan Suhu sendiri yang memasukkan jenazahnya ke dalam peti mati, tatkala jenazah Tio Suhu dimasukkan ke dalam peti mati, selain Chiang Bun Jin, adakah orang kedua yang turut menyaksikan menurut apa yang ku ketahui, di saat Tio Bungkuk menghembuskan napas terakhir, tiada orang kedua yang tahu, kapan pula Bok Siang Tiang Lo dari Siow Lin Si meninggalkan tempat ini tanya KHO Beng lagi. Di pagi hari saat Suhu mengumumkan kematian dari Tio Bungkuk, ketika berbicara sampai di situ, tiba-tiba dia berseru lagi dengan perasaan terkejut bercampur keheranan, Saudara KHO, apakah kau menaruh curiga kalau sebab kematian Tio Bungkuk mencurigakan dan Suhu kau curiga terlibat dalam peristiwa ini, kontan saja KHO Beng tertawa dingin, hi, 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 menurut pendapatmu benarkah Suhu Bungkuk meninggal karena terserang penyakitnya Oculi menghela napas panjang, aaaai, cuaca di langit pun susah diduga, apalagi nasib manusia, siapakah yang bisa menjamin seorang manusia tetap sehat walafiat sepanjang masa KHO Beng mendengus dingin. HMM, suatu jawaban yang sangat bagus tapi sayang belum bisa melepaskan kecurigaanku terhadap gurumu sebagai pembunuh dari Tio Suhu, Saudara KHO Nyo Oculi berseru dengan nada tercengang, kenapa kau berpendapat demikian? Di hari-hari biasa Suhu selalu menaruh sikap hormat kepadanya, mana mungkin beliau berniat membunuhnya murid membelai gurunya, hal ini memang lumrah dan tak aneh, kata KHO Beng sambil tertawa dingin, tapi hati manusia sukar diduga, tiada angin pun bisa timbul masalah, siapa yang bisa menjamin kelak hubungan antara gurumu dengan Tio Suhu di samping rasa setia kawan, masih terselip pula hubungan lain sementara Nyo Oculi masih dibuat termangu-mangu, KHO Beng telah berkata lebih jauh, terima kasih banyak atas pemberitahuan Saudara Nyo O pada malam ini, kini Ari sudah larut malam, biar siau temohon diri lebih dulu selesai berkata dia segera menjura dan berjalan keluar dari balik hutan.